Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Anak berusia 10 tahun dari orang tua tunggal menerima sumbangan 11 miliar untuk perawatan medis ayahnya Keluarganya akan didiskualifikasikan dari keluarga berpendapatan rendah Membuat mereka bingung Dikutip dari indonesiatoday.co.id Ada seorang ayah tunggal bermarga Ye di distrik CZ, New Taipei City, Taiwan Ketika dia pergi bekerja di Yunlin pada akhir tahun lalu Dia tiba-tiba pingsan karena pendarahan otak Pada akhirnya meskipun dia berhasil selamat Sayangnya dia menjadi orang yang vegetatif Hanya menyisakan seorang ibu berusia 70 tahun dan seorang anak 10 tahun di rumah Putranya kelas 4 sekolah dasar Setelah kecelakaan nenek menangis di luar bangsal Dia merasa kewalahan atas penghidupan masa depan dirinya dan cucunya Untungnya dewan sekolah dan kota telah mengulurkan tangan membantu dan sejumlah besar sumbangan telah mengalir Memberi keluarga Ye secerca harapan Menurut 8 Today, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bermarga Ye yang sedang belajar di kelas 4 SD Jinlong Menunjukkan kedewasaan melebihi teman-temannya meskipun usianya masih muda Dia bahkan menghibur neneknya di luar bangsal Setelah menangis kali ini, saya tidak akan menangis lagi Kondisi keluarga menyedihkan Dan tagian medis yang berat serta biaya hidup di masa depan akan menjadi masalah besar Setelah mengetahui tentang apa yang terjadi pada nenek Ye dan cucu laki-lakinya Anggota dewan kota Zhang Jinhao dengan cepat turun tangan untuk membantu Membagikan kasus tersebut di Facebook Berharap publik dapat menyumbangkan uang untuk membantu mereka melewati kesulitan mereka Sejak akun donasi dibuka, donasi dari semua pihak telah mengalir Dan lebih dari 5 juta yuan, sekitar 11 miliar rupiah, donasi telah diterima dalam 5 hari Sambil berterima kasih kepada semua orang atas bantuan mereka Zhang Jinhao juga mengumumkan bahwa dia akan menghentikan penggalangan dana Selain menjadi anggota dewan kota, Zhang Jinhao juga presiden asosiasi orang tua sekolah dasar Jinlong Dia secara khusus juga menemui kepala sekolah, direktur, wakil presiden asosiasi orang tua Dan dua guru sekolah dasar Jinlong untuk mengadakan pertemuan dan negosiasi Dan menangani sumbangan besar dengan hati-hati Dia berkata terus terang Semua orang telah sibuk dengan kegiatan penggalangan dana Dan kita semua memperlakukannya seolah-olah kita melakukan hal-hal baik dengan niat baik Untuk menghindari penyalahgunaan sumbangan, dana akan ditransfer ke Biro Sosial Di bawah kesaksian notaris dan rekening khusus untuk anak Y akan dibentuk untuk manajemen Pada saat yang sama, pekerja sosial juga akan diatur pendampingan dan penyuluhan Jangan khawatir sumbangan pasti akan digunakan di tempat yang tepat Setiap guru yang mengikuti kegiatan penggalangan dana sangat berhati-hati katanya Tujuan setiap orang adalah sama Yaitu membantu keluarga Y melewati kesulitan dalam hidup Tetapi mereka tidak menyangka menerima telepon dari kantor publik pada tanggal 22 Anak itu menerima 5 juta sumbangan dan aset melebihi total rumah tangga berpenghasilan rendah Jadi keluarga mereka tidak memenuhi kualifikasi untuk rumah tangga berpenghasilan rendah lagi Mereka mungkin akan didiskualifikasi dari rumah tangga berpenghasilan rendah mulai bulan depan Yang membuatnya sangat gugup Namun setelah mempertimbangkan berbagai pertimbangan Biro sosial menyatakan akan mempertahankan status rumah tangga berpenghasilan rendah Dalam bentuk proyek Untuk memastikan kepentingan terbaik keluarga Y Pusat kesejahteraan sosial menerima kasus dari keluarga rentan Dan akan terus memberikan bantuan keuangan kepada keluarga dan siswa yang bermarga Y Saya berharap donasi ini dapat membantu mereka yang melewati masa kelam untuk sementara waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih Terima kasih